Baik kali ini saya akan memperkenalkan salah satu plugin gratis ya untuk SketchUp Jadi namanya disini Soma Ini dari Dekoruma ya Jadi apa sih kelebihan plugin gratis ini Jadi ini pluginnya sangat berguna bagi anda yang suka atau sering melakukan desain interior ya Khususnya bagi teman-teman arsitek disini Kelebihannya disini kita bisa hemat waktu mendapatkan desain yang real time ya Dan budgeting bisa membantu anda ya bisa lebih cepat Disini mempermudah anda untuk desain jadi tidak perlu memodelkan furniture lagi Memudahkan budgeting karena nanti dia akan otomatis untuk menghitung budget atau nilai yang terkandung dalam interior yang anda buat Lalu procurement disini untuk mempermudah anda order objek-objek yang anda masukkan dalam interior anda Nah jadi bagaimana plugin ini bekerja ya Kita mendesain dengan library 3D yang sudah ada disini ya Jadi beberapa banyak kategori Kursi, lemari, meja, rak, penyimpanan, sofa dan lain-lain ya Termasuk ini material HPL, cat atau material finishing lainnya keramik Nah disini selain kita objeknya ini real time Ada di toko sesungguhnya ya Bukan buatan orang dan misalkan klien benar-benar ingin objek yang kita modelkan Lalu dia ingin beli objek itu maka memang ada yang jual disini ya Nah disini kita bisa langsung mengukur atau melihat total biaya interior yang kita desain itu Nah disini dia langsung ngasih rekapitulasinya ya Atau ngasih RAB-nya untuk pekerjaan interiornya Nah terus disini kita bisa review misalkan sudah oke modelnya Dan kita bisa melakukan pembelian secara online ya Disini langsung Anda bisa melakukan pembayaran dengan berbagai macam pembayaran yang tersedia di Soma ini Di plugin Soma Langsung saja gimana cara mendapatkannya ya Ini untuk mendapatkannya kita perlu submit email disini Jangan ragu ya ini meskipun masukkan email Tapi nanti kita langsung akan terkirim pada saat itu juga Saya akan masukkan email saya Nah lalu kita klik get Soma Nah ini masukkan nomor Whatsapp ya Nomor Whatsapp saya masukkan Nah ini pekerjaan Misalkan kita pilih saja freelance designer Lalu kita klik download Soma Nah Ini downloadnya sudah jadi ya Sudah ada filenya kecil sekali Kemudian saya akan tunjukkan cara menginstallnya Kita bisa lihat ini installnya Buka menu window Lalu extension ya Saya akan buka sketchup saya ya Disini saya akan contohkan di sketchup 2019 Nah misalkan saya mulai dari kosong dulu ya Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Soma di video lainnya ya Jadi disini saya hanya menunjukkan bagaimana menginstall plugin gratis Salah satunya yaitu Soma ya Nah selanjutnya untuk menginstallnya kita buka menu window ya Lalu disini kita buka extension manager Nah disini belum terpasang ya plugin Soma Jadi kita klik install extension Nah kemudian kita buka folder download tadi ya Nah ini pluginnya file pluginnya format RBZ Kita bisa lihat klik kanan properties Nah ini ya format pluginnya Format filenya RBZ Ini formatnya Kita pilih filenya Soma Versi 1.3.3 Lalu kita klik open Nah disini langsung muncul ya Pastikan disini juga sudah enable Soma nya Jika disable maka dia tidak akan muncul seperti ini Nah Nah kita bisa masuk dengan facebook Atau masuk dengan email ya Jika kita belum memiliki akun maka kita bisa klik buat akun disini Lalu kita buat nama Alamat email Nah misalkan kita buat password disini Lalu kita klik buat akun ya Nah Selanjutnya disini kita bisa memilih material Pastikan ini connect dengan internet Laptop anda Karena Jika tidak terkonek dengan internet Maka anda tidak bisa Lihat isinya ya Ini saya klik material Agak lama ini Ini loose Ini material Ya misalkan Kita Pilih kategorinya kabinet Disini Kita klik Oh ini Kategorinya material ya Ini ya Material Misalkan kita pilih loose Nah loose Misalkan Kita pilih kategori Furniture Nah Misalkan kita akan masukkan ini ya Ini sudah langsung ada harganya 12 juta Dan ini real Kita bisa klik Untuk mengunduh Jadi Setiap Objek yang sudah kita unduh Untuk selanjutnya Jika kita ingin menggunakan ini Maka tidak perlu mengunduh lagi ya Jadi Untuk meletakkannya Kita bisa dragging ini Dari sini ke sini Kita letakkan disini Nah Langsung kita klik Pada mode placement Seperti ini Ini objeknya Benar-benar ada Ya Kita bisa lihat Disini infonya Barang ini Masih tersedia Infonya ya Harganya 12 juta 99 Seperti itu Nah Kemudian Disini Kita juga bisa Mengedit Material ini Seperti Layaknya Komponen Disketchup ya Jadi ini Memang Modelnya Dibuat Disketchup ya Dan Ini juga berlaku Jika Kita Misalkan Menggunakan Render Dengan Plugin Enscape ya Saya contohkan Jika Kita Jika kita Render Dengan Enscape Maka Materialnya Pun Juga Sudah Mendekati Setem Materialnya Nah Ini Materialnya Sesuai Objek Aslinya Atau Furniture Aslinya Dan Kita Bisa Sedikit Melakukan Editing Misalkan Kita Ingin Dia Lebih Mengkilap Glossy Jadi Kita Bisa Edit Disini Misalkan Saya Tambahkan Keramik Sehingga Supaya Dia Glossy Seperti Keramik Nah Disini Dia Lebih Glossy Dari Yang Sebelumnya Materialnya Kira-kira Itu Saja Tentang Pengenalan Cara Mendownload Dan Cara Menginstall Plugin Soma Untuk Penggunaan Yang Lebih Dalam Selanjutnya Akan Saya Bahas Di Video Lainnya Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Selamat Pencobanya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Selamat 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 Terima kasih.